The right-back spot is somewhere that, you know, is a little bit still up for grabs. Lovely piece of skill from Zidane, but gets the crossing to Rashford arriving. Manchester United berhasil menang dengan skor meyakinkan 4-1 atas Melbourne Victory. Sempat mengalami kebobolan di awal babak pertama membuat Eric Ten Hag membutar otak untuk menemukan racikan terbaiknya. Terbukti sebelum babak pertama usai, adakah soh Eric Ten Hag mampu mengembalikan keadaan menjadi 2-1? Pada laga perdana, tur pramusim Setan Merah dihadiri oleh Nani. Nani yang juga pernah membela tim Setan Merah ini ternyata bermain untuk Melbourne Victory. Duduk di bangku cadangan membuat Nani dapat mengamati permainan para juniornya dari Manchester United. Memasuki babak kedua, Eric Ten Hag mengganti semua pemainnya. Zidane Iqbal menjadi salah satu pemain yang mendapatkan sorotan dari Nani. Pasalnya, Zidane Iqbal mampu membuktikan kualitasnya sebagai pemain tengah The Red Devil. Kaliannya dikepung oleh beberapa pemain Melbourne Victory. Secara spontan, Iqbal memamerkan kemampuannya dengan melakukan roulette. Sontak, aksi itu membuat Louis Nani, sang legenda Manchester United itu terkejut dan kagum atas aksi pemain muda The Red Devil itu. Kita semua berharap semoga dengan kemampuan Zidane Iqbal ini bisa menjadi proyek jangka panjang bagi Manchester United ya. Sontak, bera'ah ibar. Sontak, bera'ah ibar. Sontak, komentar. Sontak, komentar. K Solomon Carnot Il mike ters milang. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Terima kasih telah menonton!